Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang perkawinan katolik dalam terang hukum sipil. Hadir pada malam hari ini narasumber utama kita, Pater Franciscus R. Zai OFM KAP, S-A-G-S-H-M-H. Bagaimana tentang perkawinan katolik dalam terang hukum sipil ini? Waktu dan tempat saya berikan seluruhnya kepada narasumber utama kita, Pater Franciscus R. Zai. Perkenalannya nama saya sudah disebutkan tadi, Pastor Franciscus R. Zai. Saya dari Ordo Kapusin. Saya berasal dari Ordo Kapusin, Nias. Nias itu masuk dalam wilayah Kuskupan Sibolga. Tetapi saya mendapat tugas perutusan di Kuskupan Agung Medan sebagai pengajar atau dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas. Selain sebagai seorang dosen, saya juga sebagai seorang praktisi hukum. Sebagai lawyer, pengacara. Artinya bahwa selain teorinya, juga menangani kasus-kasus di lapangan. Maka, para saudara, nanti kita akan membahas ini, perkawinan ini, dalam sudut pandang hukum sipil, dari perspektif hukum sipil, dan kita akan memperbandingkannya. Mungkin beberapa bagian, tidak semuanya. Kita memperbandingkannya dengan hukum yang ada di dalam gereja katolik. Catatan awal, ialah topik yang dibahas pada kesempatan ini, pada malam ini, ialah perkawinan dalam hukum sipil dan hukum gereja katolik. Nah, untuk itu, para saudara perlu paham dulu makna yang terkandung di dalam topik atau tema diskusi malam ini. Perkawinan dalam hukum sipil itu maksudnya pengaturan perkawinan menurut hukum positif di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan juga peraturan pelaksanaannya yang disebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan beberapa nanti Undang-Undang yang terkait di dalamnya. Misalnya, Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Nah, itu berarti bahwa perkawinan dalam hukum sipil tidak berarti bahwa perkawinan dilangsungkan secara sipil. Bukan itu maksudnya. Kalau dikatakan perkawinan dalam hukum sipil tidak berarti bahwa perkawinan itu dilangsungkan secara sipil atau dilangsungkan oleh negara. Bukan itu maksudnya. Karena negara tidak melangsungkan atau tidak meneguhkan perkawinan. Itu ya. Nanti kita akan melihat bahwa tugas negara itu mencatat perkawinan. Lalu, frasa perkawinan dalam hukum gereja katolik maksudnya ialah pengaturan perkawinan menurut hukum yang berlaku di dalam gereja katolik. Maka acuan utama kita ketika kita berdiskusi tentang itu yalah kitab hukum kanonik. Kitab hukum kanonik ini itu sumbernya berasal dari kitab suci. Kemudian dirumuskan dalam bentuk hukum. Kan gitu. dan juga didasarkan pada ajaran gereja, magisterium gereja. Maka dimuat dia dalam bentuk hukum yang disebut dengan kitab hukum kanonik. Atau dalam bahasa latinnya kodex iuris kanonici. Dalam KHKA, topik tentang perkawinan itu diatur di dalam buku keempat tentang tugas gereja menguduskan. Secara khusus, dalam judul ketujuh tentang perkawinan. yaitu pada kanon 1055 sampai kanon 1165 kalau saya tidak salah. Karena sudah lama waktu di seminari tinggi itu kita dapat ya. Jadi mau kanon-kanon itu agak lupa. Tapi sejauh saya ingat ya mulai dari kanon 1055 sampai 1165 disitu pembahasan tentang perkawinan di dalam kitab hukum kanonik. Nah, dalam diskusi ini nantinya kita akan banyak berbicara pada dua hukum itu. Berdasarkan hukum sipil lalu kita akan memperbandingkannya dengan apa ketentuan yang ada di dalam kitab hukum kanonik. Dan mungkin tidak bisa kita bahas semua karena begitu banyaknya kita akan memilih topik-topik tertentu yang relevan dengan yang dihadapi oleh umat sekarang ini. Dan yang biasa juga sering ditanyakan. Sedangkan urayan-urayan perkawinan tentang kitab hukum kanonik itu sudah banyak dibahas di dalam media sosial seperti Youtube di TikTok ini juga. Ada Romo yang berasal dari Niasi itu tapi OSC saya lihat channelnya itu Romo Pontinus ya Pontinus Gule OSC dia memang khusus bidang kitab hukum kanonik. Banyak dia membahas itu. Nah jadi ini yang perlu kita pahami dulu soal topik tadi supaya nanti kita tidak salah. Hal lain yang perlu diingat ialah terminologi atau istilah yang digunakan di dalam undang-undang perkawinan dan kitab hukum kanonik adalah perkawinan. Terminologi perkawinan ini sinonim dengan pernikahan. Karena itu istilah perkawinan dan pernikahan tidak dibedakan sebagaimana di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada tadi di komentar ya kami memang tidak nikah katanya tapi kalau kawin sering katanya itu ada di situ tadi. Jadi itu istilah awam tapi kalau istilah hukumnya digunakan istilah perkawinan yang pengertiannya sinonim dengan kata pernikahan. Ya ada yang mengatakan berbeda itu romo perkawinan dengan pernikahan apa bedanya? Kalau pernikahan itu berkaitan dengan surat katanya tapi kalau pernikahan eh kalau perkawinan itu berkaitan dengan urat katanya jadi di dalam hukum gak ada itu sama maka istilah yang digunakan adalah perkawinan baik kita mulai dengan materi kita yang pertama yang pertama yalah perkawinan itu diatur dalam tiga lembaga hukum yakni hukum adat kemudian hukum agama dan ketiga adalah hukum negara itu perlu diingat tiga hukum ini tidak boleh diabaikan karena itu mengatur kehidupan masyarakat hukum adat itu tidak seribat hukum agama dan hukum negara dia hanya mengatur ya bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat jadi mulai dari perkenalan peminangan dan sebagainya karena itu kedua suami istri itu tunduk pada hukum adat dimana mereka terafiliasi jadi kalau misalnya pasangan itu sama-sama jawa maka mereka tunduk pada hukum adat jawa maka perkawinan mereka dilaksanakan pestanya dilaksanakan secara hukum adat jawa tapi kalau misalnya dua pasangan berbeda suku maka keduanya juga harus tunduk pada dua jenis adat yang berbeda itu tidak boleh salah satu mengatakan pakai hukum adat batak saja tidak mau aku mengikuti hukum adat flores misalnya kalau terjadi perkawinan antara orang flores dan orang batak makanya dalam hukum adat kalau ada dua yang berbeda suku biasanya masing-masing dibuat acaranya itu berdasarkan adatnya satu kali adat batak satu kali adat flores misalnya karena adat mengatur mereka lalu kekhasan dari hukum adat ini perkawinan tidak harus didasarkan pada suka atau tak suka tidak harus didasarkan pada sama-sama suka mengapa? karena perkawinan dalam hukum adat itu tujuannya ialah untuk memperluas kekerabatan jadi sesederhana itu dalam hukum adat sebenarnya dan juga tidak ada aturan yang jelas tentang usia perkawinan dalam hukum adat maka perkawinan dalam perkawinan di bawah umur yang masih belum dewasa pun bisa dilangsungkan secara adat yang penting misalnya babinya atau ternaknya sudah tersedia untuk mahar yaudah gaskan gitu kalau hukum adat nah itu sepintas tentang hukum adat kita sekarang masuk pada hukum agama dan hukum negara hukum negara dan hukum agama yang saat ini kita bahasnya yalah hukum agama katolik berkaitan dengan perkawinan dan acuan kita adalah kitab hukum kanonik kita mulai dengan pengertian perkawinan mengapa sangat penting pengertian perkawinan ini dipahami supaya orang tidak berpikir bahwa perkawinan itu hanya soal menghangatkan badan begitu kan atau sudah dipeliharanya ternaknya selama ini pernah saya alami itu saya tanya waktu pemeriksaan kanonik mengapa mau menikah bilang sudah banyak babi pastor disiapkan bapak sudah ada 10 ekor nanti sempat mati ya rugi jadi seolah-olah hanya untuk menggunakan babi itu perkawinan jadi tidak benar itu ya maka perlu dulu dipahami pengertian perkawinan supaya orang tahu bahwa perkawinan itu tidak segampang yang dibayangkan pengertian pengertian perkawinan dalam undang-undang perkawinan ketika saya mengatakan undang-undang perkawinan diingat ya para saudara-saudari maksudnya itu yalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 maka pengertian perkawinan itu dikemukakan di dalam pasal 1 undang-undang perkawinan apa dikatakan di situ pada pasal 1 dikatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maesah kalau kita dengar definisi itu sepertinya ringan-ringan saja kan gitu padahal di situ ada terdapat tujuh unsur yang perlu didalami nah kalau di dalam kitab hukum kanoni definisi perkawinan itu kita temukan di kanon 1055 1055 pada paragraf 1 di kanon 1055 dikatakan perkawinan itu merupakan perjanjian atau foedus jadi perjanjian atau foedus perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan atau konsorsium seluruh hidup yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri atau bonum konegium serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen dan di paragraf 2-nya dikatakan karena itu antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen nah di dalam KHK ada unsur sakramennya perkawinan antara orang-orang baptis sedangkan dalam hukum sipil tidak ada unsur sakramennya mari kita lihat satu-satu unsur yang terdapat dalam definisi itu saudara-saudari supaya kita bisa memahami makna terdalamnya dalam pasal satu undang-undang perkawinan tadi definisinya itu katanya perkawinan ialah ikatan lahir batin ikatan lahir batin itu maksudnya ialah bahwa dengan perkawinan suami istri terikat secara total baik secara lahir maupun secara batin apa maksudnya secara lahir ini ya seluruh badan laki-laki si suami itu miliknya si istri maka setelah menikah tidak boleh lagi sembarang bahunya dipukul oleh cewek karena bahu si suami itu sudah milik si istrinya sudah terikat maka pantang itu di tempat kerja main-main ah mas ini katanya dia dia pukul pundak gak tau dia bahwa pukulan itu berenergi bos berenergi ya nah itu ikatan lahir lalu ikatan batin maksudnya bahwa kemanapun mereka itu romo-romantis nih udah gak tau dia mendengar contoh itu memang memang harus begitu romo-romantis itu maksudnya nah ikatan batin itu maksudnya bahwa seluruh perhatian seluruh budi keinginan mereka itu terikat satu sama lain maka tidak boleh segampang ketika masih lajang mengeluarkan duit 10 ribu setelah menikah misalnya dia ini pasangan ini tinggal di Medan lalu si laki-laki si suami ada tugas Jakarta jadi tidak segampang waktu dia lajang mengeluarkan duit di Jakarta misalnya dia mau membeli sebungkus rokok ketika ketika dia mengeluarkan duit itu dia harus pikirannya langsung terarah pada istrinya bahwa dalam uang yang 10 atau 50 ribu itu disitu ada hak istrinya begitu jadi bukan untuk rokok gitu makanya enak ya gak menikah bisa beli rokok suka-suka hati kan gitu nah itu maksudnya ikatan lahir dan batin ya saudara-saudari ikatan lahir dan batin itu itu mendapat kesempurnaannya dalam kesetuan suami-istri hubungan suami-istri maka hubungan yang khas suami-istri itu hanya boleh dilakukan dalam ikatan perkawinan itulah puncak dari pengertian ikatan lahir dan batin lalu unsur yang kedua dari definisi itu perkawinan itu terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita dia tidak menggunakan istilah perkawinan antara pria dan wanita tapi dia tentukan jumlahnya perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita itu berarti dalam hukum Indonesia dalam undang-undang perkawinan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu berarti bahwa undang-undang dalam definisi ini menganut sifat monogami hanya saja sifat monogami ini bukan monogami absolut atau mutlak tapi dia monogami relatif mengapa relatif karena nanti di pasal 3 ayat 2 dibuka kemungkinan bagi laki-laki memiliki lebih dari seorang istri dengan mendapatkan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan makanya kita katakan dia monogami relatif bukan absolut seperti di dalam kitab hukum kanoni lalu dikatakan tadi perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri itu berarti bahwa dengan perkawinan muncul status baru bagi orang yang menikah yang dulunya mereka lajang sekarang sudah mempunyai status dan kedudukan baru di depan hukum yakni si laki-laki dari lajang menjadi suami sedangkan si istri dari gadis menjadi istri dan ada konsekuensinya si suami menjadi bapak keluarga dan si istri adalah ibu rumah tangga dengan segala hak dan kewajibannya unsur yang keempat disebutkan tadi tujuan perkawinan itu tujuannya ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga jadi perkawinan bukan untuk coba-coba maka di dalam hukum positif Indonesia tentang perkawinan tidak diakui perkawinan kontra seperti terjadi ya ada prakteknya itu di puncak gak usah aku perjelas disini ya ya lalu unsur yang kelima dia sebutkan tadi disitu bahwa keluarga yang dibentuk itu ialah keluarga yang bahagia nah melalui perkawinan orang berusaha untuk membentuk keluarga yang bahagia bahagia disini tidak berarti bahwa dengan kawin otomatis orang akan bahagia tidak seperti itu tetapi yang dimaksud disini ialah dengan membentuk keluarga maka suami istri itu harus berusaha harus berusaha membangun keluarga yang bahagia jadi bukan untuk bahagia maka harus kawin tidak tetapi dengan kawin suami istri harus berjuang untuk membentuk kebahagiaan itu mencapai kebahagiaan itu lewat apa lewat kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga dengan melakukan komunikasi komunikasi sharing kejujuran dan lain sebagainya tidak saling berbohong satu sama lain baru unsur yang ke-6 itu perkawinan itu yang dibentuk itu berlangsung kekal kekal di sini menggarisbawahi bahwa perkawinan bukan hanya untuk sementara waktu tetapi sampai akhir hayat maka dibutuhkan kesetiaan antara suami istri satu sama lain dan yang ketujuh perkawinan itu dilangsungkan berdasarkan ketuhanan yang maesah kita tahu itu sila pertama pertama pancasila bahwa bahwa seluruh kehidupan berumah tangga itu itu dilangsungkan dalam konteks kepercayaan kepada Tuhan baik pada saat melangsungkan perkawinan pun selama perkawinan itu berlangsung sampai akhir hidup selalu dalam kerangka kepercayaan kepada Tuhan yang maesah yang dalam hal ini diatur oleh hukum agama itu unsur-unsur yang ada di dalam pengertian perkawinan nah dari tujuan perkawinan tadi yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal itu juga menganut prinsip bahwa undang-undang perkawinan itu menekankan prinsip bahwa untuk bahwa dalam perkawinan itu tidak gampang untuk bercerai jadi undang-undang perkawinan mengandung prinsip untuk mempersukar atau mempersulit terjadinya perceraian begitu dia hanya memang nanti kita bisa perdebatkan itu di kayak dalam kaitannya dengan pasal tiga ya karena dibuka pintu disitu untuk berpoligami itu kalau kita berbicara tentang perkengetian perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tan 174 kita lihat sekarang apa unsur-unsur yang terdapat dalam kanon 1055 tadi kitab hukum kanonik nah dalam kitab hukum kanonik dikatakan bahwa perkawinan itu sebagai perjanjian foedus perjanjian di sini saudara-saudari dalam kitab hukum kanonik tidak sama dengan perjanjian dalam hukum sipil dalam undang-undang nomor 1 tahun 75 perjanjian dalam undang-undang perkawinan itu berkaitan dengan pembagian harta pemisahan harta antara suami istri jadi misalnya si A menikah dengan si B sebelum mereka menikah atau pada saat mereka melangsungkan perkawinan atau selama berlangsungnya perkawinan itu si A dan si B melakukan perjanjian bahwa harta si A terpisah dengan harta si B meskipun mereka suami istri mengapa itu perlu diatur di dalam undang-undang perkawinan karena ada implikasi hukumnya nanti ketika misalnya ya buka usaha si suami lalu bangkrut maka yang menjadi jaminan adalah hartanya tidak ikut harta si istri misalnya begitu ya atau misalnya dalam hak waris nanti dan seterusnya nah perjanjian di dalam kita buka kanone itu bukan soal pemisahan harta tetapi perjanjian disini berkaitan dengan komitmen ya komitmen bahwa mereka mau hidup dalam persen sebagai suami istri lalu yang kedua perkawinan itu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan hampir sama dengan hukum sipil tadi dan pengertiannya juga kurang lebih sama ya yakni perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan artinya bahwa kitab hukum kanone itu menekankan monogami absolut dan jelas baik dalam hukum sipil maupun di dalam kitab KHK dalam KHK perkawinan LGBT tidak diperkenankan perkawinan LGBT tidak boleh karena sudah jelas disebutkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang di tengah-tengah tidak gitu ya jadi jelas jenisnya lalu yang ketiga perkawinan membentuk persekutuan konsorsium seluruh hidup jadi dengan perkawinan menurut KHK terjadi persatuan total kesatuan total antara suami dan istri dasarnya apa apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia mereka bukan lagi dua daging melainkan satu gitu jadi persatuan total yang utuh lalu perkawinan secara kodrati terarah pada kebaikan suami istri yang disebut dengan bonum koneugum kebaikan kebaikan suami istri maksudnya disini ya kebahagiaan dari suami istri itu tapi seperti tadi saya terangkan dalam hukum sipil kebahagiaan atau kesejahteraan suami istri itu tidak otomatis diperoleh lewat perkawinan tapi itu yang hendak dicapai yang harus diperjuangkan oleh suami istri dalam membentuk keluarga selama mereka membentuk keluarga harus berusaha ya mencapai kesejahteraan kebahagiaan itu membangunnya dengan apa dengan kerjasama diantara kedua belah pihak komunikasi yang baik tutur kata yang bagus tidak mempermalukan satu sama lain ya jangan ada sedikit persoalan lebih duluan atau tetangga daripada pasangannya nah itu tidak akan terwujud kebahagiaan suami istri kalau seperti itu kondisinya yang kelima perkawinan terarah kepada kelahiran dan pendidikan nana ini sangat penting dalam kitab hukum kanoni orang yang menikah dari awal harus terbukain pada kelahiran anak dan tentu kalau kelahiran anak harus diikuti dengan pendidikan anak mengapa karena kalau dari awal mula orang sudah tidak mau untuk melahirkan misalnya karena repot mengurus bayi itu menjadi cacat perkawinan itu karena dari awal memang harus perkawinan itu terarah kepada kelahiran dan pendidikan nana jadi bukan hanya dia mau nikah tapi tidak mau lahir anaknya ya kecuali ada kekecualian kecuali kalau misalnya mereka merencanakan bahwa untuk satu tahun pertama jangan dulu karena ada yang mau diprioritaskan baru nanti tahun kedua itu beda artinya memang diprogramkan tapi ada dari awal mula memang tertutup tak mau hanya mau melangsungkan perkawinan tapi tidak mau lahir anak itu tidak boleh dan kemudian yang keenam perkawinan antara orang-orang yang dibaptis merupakan perkawinan sakramen diangkat ke martabak sakramental nah ada penekanan disini saudara-saudari orang-orang yang dibaptis tidak dikatakan orang katolik kata kuncinya ialah orang-orang yang dibaptis maka kalau terjadi perkawinan antara orang katolik dengan orang baptis ya agama tetangga misalnya ya kristen yang baptisannya diakui oleh gereja katolik berdasarkan forma materi yang diatur dalam kitab hukum kanoni itu perkawinannya sakramental jadi itu kata kuncinya perkawinan antara orang-orang yang dibaptis merupakan perkawinan sakramen lalu di dalam kitab hukum kanoni itu dikemukakan ciri hakiki perkawinan yakni unitas 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 itu kita terjemahkan dia kesatuan ya yakni unitas itu menekankan sifat perkawinan yang monogam mutlak absolut ya seorang laki-laki dengan seorang wanita tidak boleh seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan tidak boleh atau satu orang perempuan dengan beberapa orang laki-laki tidak boleh poliandri nah jadi monogami mutlak itu unitas ciri hakiki perkawinan unitas kesatuan yakni monogami mutlak dan kedua juga menekankan kesatuan menyeluruh lahir batin seperti yang saya katakan tadi kesatuan menyeluruh dan eksklusif yakni kesatuan yang khas suami-istri kesatuan suami-istri itu dalam hubungan suami-istri disitulah kesatuan penuh lalu ciri hakiki yang kedua ialah perkawinan itu tak terputuskan tak terceraikan atau istilahnya indisolubilitas artinya apa perkawinan yang sudah dilakukan secara sah menurut hukum itu tidak bisa diputus oleh lembaga manusiawi atau oleh siapapun tidak boleh tak terceraikan dia karena itu dalam konteks ini saudara-saudari ketika pasangan katolik mengajukan gugatan perceraian di pengadilan negeri lalu setelah proses pemeriksaan ya lalu diputus oleh majelis hakim bahwa perkawinan itu putus karena perceraian dengan segala konsekuensi hukumnya nah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan itu atau majelis hakim itu tidak berlaku dalam gereja katolik tidak diakui di dalam gereja mereka tetap terikat sebagai suami istri sehingga meskipun mereka sudah cerai secara sipil tapi dalam gereja tetap mereka dianggap atau tetap status mereka suami istri belum cerai ya maka apa yang sering dilakukan yang sering dilakukan orang setelah menggugat cerai perkawinan di pengadilan negeri mereka mengajukan permohonan anulasi di tribunal gerejawi tribunal itu biasanya itu ada di setiap keskupan pengadilan gerejawi itu yang disebut dengan tribunal nah itu berkaitan dengan pengertian perkawinan baik dari hukum perkawinan undang-undang perkawinan maupun kitab hukum kanoni kita lanjut ya kita lanjut pada topik syarat sahnya perkawin bagaimana supaya perkawinan itu sah dalam undang-undang perkawinan juga dalam kitab hukum kanoni nah kalau kita mau mengetahui tentang syarat sahnya perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bisa kita temukan pada pasal 2 ayat 1 pada pasal 2 ayat 1 itu disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu saya ulangi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari bunyi pasal itu ayat itu pasal 2 ayat 1 maka syarat sahnya perkawinan itu ialah harus dilangsungkan menurut hukum agama kita kasih contoh perkawinan perkawinan katolik bagaimana supaya sah menurut undang-undang perkawinan perkawinan itu maka harus ditempuh proses yang ditentukan dalam kitab hukum kanoni dimulai dari apa apa syarat-syarat yang biasa dibuat di paroke itu pertama mengikuti kursus persiapan perkawinan kan gitu setelah mengikuti kursus persiapan perkawinan ada pemeriksaan kanonik nah pada pemeriksaan kanonik itu nanti akan dicari atau yang diperiksa disitu apa tentang halangan-halangan nikah tentang cacat cacat konsensus yang mungkin terjadi yang ketiga cacat tata peneguhan untuk memastikan itu dan terutama untuk menentukan status liber status bebas dari para calon yang mau menikah setelah pemeriksaan kanonik itu diteruskan dengan pengumuman di gereja biasa kita dengar itu atau di lembaran buletin parokia si A akan melangsungkan si A umat dari gereja santo antonius dari padua akan melangsungkan perkawinan dengan si B umat dari stasi santo santa maria bunda para bangsa pada tanggal sekian barang barang siapa yang mengetahui adanya halangan halangan perkawinan dari kedua calon ini hendak melaporkannya kepada pastor paroki kan ada itu untuk apa itu diumumkan supaya kalau ada diantara umat yang mengetahui tentang para calon yang mau menikah itu bahwa misalnya salah satu diantara mereka sudah terikat dengan perkawinan maka itu menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan harus dilaporkan kepada pastor paroki nah baru setelah tidak ada sudah bebas semua sudah jelas terpenuhi baru dilangsungkanlah peneguhan perkawinan setelah peneguhan perkawinan itu sahlah mereka menjadi suami istri itu maksudnya bahwa dilaksanakan atau harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu kalau sudah dilangsungkan maka sah perkawinan itu maka yang membuat sahnya perkawinan menurut hukum sipil adalah hukum agama jadi bukan negara yang membuat sahnya perkawinan kita ingat itu karena ada salah kaprah orang berpikir yang membuat sahnya perkawinan itu ialah akta perkawinan ya jadi dipikir supaya sah perkawinan kita harus ada akta perkawinan yang enggak itu kita temukan di pasal 2 ayat 2 tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan itu pada pasal 2 ayat 2 tetapi pencatatan itu bukan membuat sahnya perkawinan tapi itu berfungsi sebagai administrasi kependudukan yang pertama yang kedua berfungsi sebagai bukti bahwa si A sudah melangsungkan perkawinan secara sah dengan si B menurut hukum agama katolik bukti jadi kalau ada nanti persoalan hukum ke depan bukti itu yang dalam bentuk akta contoh nih kalau saya misalnya bertanya kepada Romo Maxi Romo Maxi kan masih lajang kan buktinya apa Romo buktinya ya KTP Romo kan disitu ada belum menikah jadi KTP disitu membuktikan bahwa Romo Maxi masih lajang belum kawin kan gitu jadi akta nikah itu seperti itu juga jadi bukan membuat sahnya perkawinan nanti kalau ada gugatan perceraian di pengadilan misalnya si A menggugat si B si suaminya si B menggugat cerai maka dasarnya untuk menggugat itu harus dia tunjukkan dulu dia buktikan bahwa dia istri yang sah dengan cara apa itu tadi akta perkawinan lalu surat perkawinan yang dikeluarkan oleh gereja bahwa benar mereka suami istri sehingga sekarang dia gugat cerai nah gitu dia jadi bukan membuat sah jangan salah kaprah gitu tapi nanti itu kita dalami tentang pencatatan perkawinan sekarang syarat sahnya perkawinan menurut kitab hukum kanonik kalau tadi menurut undang-undang perkawinan sekarang menurut kitab hukum kanonik dan disini nanti kita akan singgung tentang pertanyaan tadi soal perkawinan beda agama terima Terima kasih.